Halo, jumpa lagi di channel Vyvan Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal tentang tata nama senyawa ether atau alkoxyalkana. Materi kimia kelas 12 semester 2. Nah, soal-soal gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, tuliskan nama UPEC atau nama sistematis dari senyawa-senyawa ether berikut. Ada A, B, C, D, E, F, ada 6 senyawa ya. Nah, kalau ether alkoxyalkana kan patternnya, polanya seperti ini ya. Jadi dia ada alkyl, lalu ada inilah ethernya, dan alkyl lagi. Jadi CCC-nya itu kayak mengapit gitu ya, jadi O-nya di tengah-tengah. Nah, untuk nama UPEC itu nanti mirip dengan atau diambil dari alkoxyalkananya. Nah, misalnya seperti ini. Seperti yang A. Ini kan di kiri dan di kanan jumlah C-nya sama ya. Sama-sama 2 buah karbon di kiri dan di kanannya. Jadi, yang mana yang menjadi alkoxy, mana yang menjadi alkana, itu sama aja. Jadi misalnya saya ambil yang ini. Inilah alkoxy-nya. Alkoxy dengan 2C, berarti namanya etoksi. Nah, yang satu lagi dapat jatah alkananya. Alkana dengan 2C, namanya etana. Jadi, secara keseluruhan, nama UPEC dari senyawa ether ini adalah etoksi etana. Oke, ini kalau mau dibuat trivialnya juga bisa sebenarnya ya, karena ini familiar juga. Jadi, di kiri ada 2 karbon, di kanan 2 karbon. Sama-sama etil kan, alkilnya. Maka ini bisa juga ditulis di etil ether. Ini trivial ya. Karena memang gak semua senyawa bisa dibuat nama trivialnya. Ya, nama trivial itu kan merk dagang ya. Nama lazim gitu. Jadi kan gak semua senyawa itu sebenarnya ada. Untuk yang familiar-familiar mungkin bisa. Oke. Coba lagi yang B ya. Nah, kalau seperti ini. Ini kan kelihatan yang di sebelah kiri kita punya 3C. Di kanan kita punya 2C. Maka yang alkoxy, yang oxy-oxy itu, itu yang lebih sedikit. Nah, jadi yang kanan ini yang dapat alkoxy-nya. C-nya 2, berarti etoksi kan? Maka yang di sini dapat jatah alkananya. Nah, alkananya kita nomornya aja. 1, 2, 3. Masih ingat ya, 3 propana. Jadi, alkoxy-nya ini, si etoksi ini kayak jadi cabang. Dia kan nempel di nomor 2 induk propananya kan? Jadi ini kita namai 2 etoksi. Oke. Induknya kan 3. C3 di alkananya namanya propana. Jadi, senyawa ini namanya 2 etoksi propana. Oke. Dengan cara yang sama, di sebelah kiri, ini pembatas ya O-nya. Di kanannya cuma 1C, di kirinya banyak C. Maka sudah pasti, alkoxy-nya yang di sini. Yang C lebih sedikit. C1 berarti metoksi. Sedangkan yang ananya kita tinggal nomor aja ya. Jadi kan di sini 1-nya nih. 2. Jangan ke kiri, tapi ke bawah. Karena rantainya lebih panjang. Jadi ini posisinya jadi cabang ya. Sudah, tinggal namai. Jadi di nomor 1 kan. 1. Metoksi. Lalu, induknya, alkananya adalah 2-metil-butana. 1 metoksi, 2-metil-butana. Coba lagi ya. Nah, yang seperti-seperti ini harus dibongkar dulu. Nah, pusat pembongkarannya itu di sini, di CH ini. Saya tulis CH. Jadi dia mengikat 2C2H5. Saya buat 1 di sini. C2H5 itu kan CH2, CH3. Satu lagi, ke bawah juga nggak apa-apa. CH2, CH3. Baru kita ke O, dan CH3. Jelas lah, kalau di sini yang jadi alkoxy-nya ya. Karena lebih sedikit karbonnya. C-nya 1, metoksi. Nah, sedangkan ini, nomor aja. Nah, jadi di nomor 3 dia ya, si metoksinya. 3 metoksi. C-nya 5 berarti pentana. 3 metoksi pentana. Lanjut yang E. Ini kalau kita, kalau nggak familiar dengan yang seperti ini, bisa dibongkar ya. Misalnya, ini, di setiap ini, titik-titik di sini, itu karbon semua ya. Saya mulai dari yang ini, paling kiri. Itu CH3. Lalu saya ke sini. Ada CH. Ke atas, ada CH3. Lalu ketemu dengan O. Lalu ke sini. CH2. CH2. CH3. Nah, di kiri dan di kanan, itu jumlah C-nya sama-sama 3. Tapi biasanya untuk yang seperti ini, yang bercabang itu yang jadi ananya. Ya, jadi yang kiri itu jadi ana, yang kanan jadi oksi, alkoksi. Nah, yang kanan ini kan C3. 3 kan profil, berarti pro... ...poksi. Lalu ini, tinggal nomorin. Satu, dua, tiga. Jadi, propoksinya itu nempel di nomor dua. Dua, propoksi. Karena ananya tiga, jadi propana. Dua, propoksi. Propana. Oke, terakhir yang F ya. Nah, ini strukturnya agak miring gitu ya. Tapi nggak apa-apa, konsepnya sama. Tinggal lihat saja. Jumlah C di kiri dan di kanan. Di kanan itu, C-nya ada dua. Yang lebih dikit. Berarti ini yang dapat jadi alkoksinya ya. C2 berarti etoksi ya. Sedangkan yang di kiri, ini akan jadi induknya. Jadi, satu, dua, boleh ke kiri, boleh ke bawah. Maka ini jadi cabang ya. Jadi metil. Nah, maka namanya ini adalah Dua etoksi. Dua metil. Propana. Propana karena C induknya ada tiga ya. Dua etoksi, dua metil propana. Jadi, kurang lebih begitu ya. Cara menentukan nama dari struktur senyawa ether. Oke, nomor dua adalah kebalikan dari soal nomor satu tadi ya. Nomor satu tadi, struktur buat nama. Kalau nomor dua, buat struktur dari nama. Nah, ini yang A, metoksi etana. Kan O ya, tengah-tengahnya. Metoksi itu C-nya satu. CH3 berarti. Etana itu kan C-nya dua. Berarti CH2, CH3. Oke. Dengan cara yang sama ya. Propana. Atau bisa aja dibuat propananya dulu. Propana itu kan C-nya tiga. Lalu katanya di nomor dua ada etoksi. Etoksi itu kan C-nya dua ya. Sudah, tinggal isi hidrogennya. Beres. Dua etoksi propana seperti ini ya. Sedangkan yang ini satu etoksi, dua metil butana. Butananya itu kan empat. Di nomor satu katanya ada etoksi. Kalau saya mau nomor satunya di sini. Nah, etoksi itu kan C2 ya. Ini etoksi. Lalu dia juga punya cabang metil di nomor dua. Tinggal isi hidrogennya. Beres, satu etoksi, dua metil butana. Lalu yang dadu, dua metoksi pentana. Pentana C-nya lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu di nomor dua ada metoksi. Met itu satu ya. Berarti O-C. Sudah, tinggal isi hidrogen. Dua metoksi pentana. Saya nomorin deh. Oke, lalu yang E dan F. Ini kalau di belakangnya itu ada ether. Ether seperti ini. Itu nama trivial ya. Tapi nggak apa-apa. Tuliskan seperti ini O-nya. Misalnya kan di kiri tadi dimintanya etil ya. Ethil kan isi dua C. Sedangkan di kanannya itu sekunder butil. Sekunder butil itu C-nya tiga. Lalu di posisi yang C yang paling dekat ke O ini dikasih satu. Tinggal isi hidrogennya. Ini etil. Ini sekunder butil. Inilah ethernya. Lalu yang F isopropyl, isobutil, ether. Ini ethernya. Isopropyl itu C-nya tiga tapi ada patahan satu gini. Isobutil itu kan empat. Tapi tiga terus ada patah satu di sini. Ya kalau yang di atas tadi kan sekunder butil patahnya di sini. Ini sekunder butil. Tapi kalau di sini. Nah ini isobutil. Hati-hati ya. Tinggal isi hidrogennya. Oke. Beres ya. Cuma ada dua soal. Yang pertama tadi membuat nama dari struktur. Sedangkan nomor duanya membuat struktur dari nama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa di... Mengerti maupun dikuasai. Buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh iya jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya. Di channel VFN Komistri ini ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye.